Sofajri, ngejamin gak anak saya jago bahasa Inggris di kursus ini? Ternyata bahasa Inggris itu lebih gampang daripada bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin, amin. Di video kali ini, saya Muhammad Rivaldi, selaku tutor di sekolah aksi, akan mengajak sahabat aksi semuanya untuk stay tune di Podcast Aksi Menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi host dan tentunya saya tidak sendiri ditemani dengan narasumber yang sangat tampan dan rupawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu yang berhubungan dengan bahasa Inggris bersama ahlinya. Yang mungkin teman-teman sahabat aksi sudah tidak asing lagi dengan wajahnya Mr. ini. Karena sering melihat di layar Youtube sekolah aksi. Oke, kita sapa narasumber kita. Halo Pak Fajri. Halo juga Pak Rival. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, kita di sini akan memberikan ilmu kepada teman-teman. Kita akan sharing berbagai hal mengenai bahasa Inggris tentunya ya. Dan mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat ya kepada teman-teman. Semuanya dan juga jangan lupa nih teman-teman untuk mendukung channel sekolah aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, Pak Fajri. Saya pengen tahu dulu nama Pak Fajri itu panjangnya apa? Nama lengkap. Boleh nama lengkap. Karena kalau nama panjang itu kan Fajri. Kalau lengkap kan lengkap. Iya, nama lengkap. Lengkap saya Fajri pakai F ya. Fajri karena orang Sunda itu usah ngucapin F. Oh gitu? Karena di fontologi bahasa Sunda itu enggak ada namanya itu bunyi F. Atau itu P. Jadi Pajri. Soalnya itu bunyi F ya. Fajri Nur Siddiok. Pakai kokolah juga. Gitu. Fajri Nur Siddiok. Jangan Fajri Nur Siddiok. Bukan. Tapi Fajri Nur Siddiok. Jadi pakai kof ya. Pakai kof. Karena kof itu merupakan salah satu huruf dari kokolah ya. Sepakat. Bajadatoko. Bener. Kalau dulu mah supaya tidak lupa itu apa Pak? Disingkat. Saya mah jadi baju di toko. Baju di toko. Di Paribah lah Pak. Sama juga. Karena bukan baju di pasar baru. Pasar baru bukan. Tidak nyambung. Oke Fajri Nur Siddiok. Sangat bagus sekali namanya Pak. Amin. Jadi doa. Jadi doa Fajar. Matahari. Matahari bisa. Nur. Cahaya. Siddiok yang benar. Benar. Kalau arti sesungguhnya apa tuh? Fajri Nur Siddiok. Fajar yang benar. Fajar yang benar. Kayak subuh itu Fajar yang benar. Berarti Bapak lahir di waktu malam. Sebelum subuh. Ya betul ya subuh ya. Karena Fajri itu Fajar. Fajar itu ya di waktu subuh. Kalau Magri berarti namanya? Poek. Oke berarti Bapak ini salah satu bayi yang pada saat itu dilahirkan pada saat ya matahari sedang bercahaya ya. Matahari sedang keluar. Maka diberikan lah nama Fajri Nur Siddiok. Oke ngomong-ngomong Bapak itu asal dari mana Pak? Saya berasal dari Tasik Malaya Pak Ripa. Cuma Tasiknya juga saya emang Tasiknya Tasik Selatan. Perbatasan Indonesia bagian Selatan. Kalau dalam zona kan ke dalam VT itu tetanggaan sama Australia. Oh. Tetanggaan. Jadi kalau Idul Fitri itu kita salam-salam itu sama Australia. Tetanggaan. Betul. Bahkan ada yang Pak Pazri juga bertetangga dengan orang Perancis. Perancis? Karena Perancis itu perapatan Cialis. Oh iya benar. Betul. Dan juga Pak Pazri juga termasuk Turki. Iya Turan Kidul. Jadi merangkap semuanya ya Pak. Oke Pak. Tapi ada yang aneh. Kok orang Tasik itu pasih ya dalam berbahasa Inggris. Karena Pak. Pada faktanya. Ketika orang-orang Tasik itu. Apa. Jangankan bahasa Inggris. Iya. Bahasa yang sudah umumnya aja kadang ada perbedaan. Contoh seperti ember. Jadi emer. Jadi emer. Ada lagi kumang. Jadi kumang. Sendok jadi senok. Munding jadi. Munding. Nah itu jadi ada penghilangan kata ya Pak. Tapi ketika saya mendengar ya suara Papa Pazri itu dari algoritma atau eksen intonasinya itu ada yang berbeda gitu. Ada yang berbeda kayak bukan orang Tasik gitu Pak. Tapi kayak orang Mada. Kayak orang. Lebihnya sih. Kayak ke kota-kotaan gitu sih Pak. Kota mana nih. Ya kota mana aja saja ya. Ya mungkin itu dari apa namanya terbiasa dengan Papa Pazri itu berbahasa Inggris gitu ya. Bisa jadi itu bisa jadi faktor yang mendominasinya kayak sering gauh sama orang Bekasi sih. Oh gitu. Orang Bekasinya itu keturunan Jawa. Kalau dilihat tadi isu yang tadi kan permasalahan perbahasa itu kan dari munding jadi munding, sendok jadi senok. Itu menjadi perdebatan ataupun diskusi yang cukup menarik di tingkat SLTA. Oh gitu. Saya kan di daerah di Tasik itu ada yang disebut tonggoh. Ada yang disebut landeh. Tonggoh itu atas ya? Atas. Landeh itu bawah. Kalau saya kan masukin daerah pantai itu landeh. Landeh. Daerah pantai itu landeh. Itu pengguliannya banyak yang hilang. Kayak sendok jadi senok. Nah itu kenapa Pak? Mungkin barangkali tahu. Itu gak tahu ya. Saya belum meneliti dan belum baca juga riset mengenai penghilangan itu. Apakah itu karena... Mungkin karena kenyamanan mungkin ya. Bisa jadi kenyamanan, sendok, senok. Tapi karena orang yang tonggoh, orang yang di perbukitan, itu komplit. Sendok, munding, itu. Paseh lah gitu ya. Paseh gitu. Nah ketika saya di Bandung, saya satu sama orang Bekasi, tapi Bekasi yang keturunan Jawa. Itu kan ada medok-medoknya. Jadi kan ada ikutnya nih. Oh bunyi sendok. Jadi kayak ada ikut gitu. Oh iya. Itu karena kayaknya bahasa Sunda itu seperti itu Pak. Bisa jadi. Karena bahasa Sunda itu unik banget gitu. Betul. Nah kita ngomongin bahasa nih Pak. Bapak ini salah satu yang memiliki kemampuan dalam bahasa asing. Yaitu tentunya bahasa Inggris. Nah saya pengen nanya, kenapa sih Bapak itu tertarik dalam bahasa Inggris? Sebenarnya wanya saya nggak tertarik Pak. Kalau dilihat dari zaman mau dari SMA ya. Itu saya nggak tertarik bahasa Inggris. Bahkan saya lihat-lihat dari background pendidikan saya di Sanawi saya nggak tertarik bahasa Inggris. Di Madrasah MZI pun saya nggak tertarik. Saya lebih tertariknya ke bahasa Arab. Cuma pas dulu, pas mau pendidikan ngambil di universitas. Saya cerita ke Ustaz saya. Ustaz saya pengen kuliah tapi ngambil bahasa. Bahasanya bahasa Arab. Kata saya bilang gitu. Karena saya punya backgroundnya itu di bahasa Arab. Dulu tinggal di Pondok Lugowi. Lugowi daerah? Di daerah Tasik. Tasik. Itu fokusnya ke bahasa Arab. Kata Ustaz saya bilang gini. Gitu. Asli itu lebih gampang ke bahasa Inggris. Nah akhirnya saya daftar kuliah itu bahasa Inggris. Nah pas saya ngambil semester 1. Ternyata Ustaz saya bohong. Bahasa Inggris itu susah. Di semester 1. Tapi akhirnya dijalani saja ya? Jalani saja. Aulunya ada keterpaksaan. Hampir ada bilang, saya mau pindah aja ke bahasa Arab. Aulunya gitu. Karena merasa bodoh di kelas. Ternyata pas semester 2. Itu ada perubahan. Semester 2, 3. Oh ternyata lebih nyaman bahasa Inggris nih. Kesini kesini. Iya bener. Ternyata bahasa Inggris itu lebih gampang daripada bahasa Arab. Kalau dari bahasa Arab kan. Ketika perubahan situasi itu. Harus berubah itu dari mulai atas bawah. Terus katanya berubah. Gitu kan. Kalau bahasa Inggris enggak. Gak kayak itu. Soalnya kan gak ada Jabar J.R. Juga ada harokatnya kalau bahasa Inggris. Jadi gak usah berubah sana aja. Tinggal berubah lebih aja kalau jenis gitu. Tapi Pak. Ada beberapa orang yang berpendapat gitu. Bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya tidak sulit. Gitu. Jika dihadapi dengan sikap positif dan ketekunan dalam belajar. Apakah itu. Sepakat. Sepakat. Bagaimana lah. Pengalaman Fafadzir kan tadinya awalnya itu tidak tertarik. Ya. Karena mungkin faktor penasaran dari gurunya. Sepakat. Ya. Fafadzir itu. Karena bahasa Inggris itu tidak sulit. Tidak penasaran lah. Tapi ketika diterjuni. Ya. Dikelumi gitu. Ternyata. Benar. Juga. Saya minta pertama. Iya. Baru pertama ya. Gitu. Nah tapi ada yang mengatakan tidak sulit. Nah itu bagaimana? Bisa jadi. Orang ini udah cinta dengan bahasa Inggris dari awal. Dari mungkin dari mulai masuk tekniknya udah seneng bahasa Inggris nih. Sehingga udah di mindsetnya itu bahasa Inggris gampang. Iya. Gitu. Kalau saya kan awalnya gak suka bahasa Inggris kan gak ramah dengan bahasa Inggris. Ramahnya dengan bahasa Arab. Nah di awalnya terkonsep dengan baik otaknya sehingga yang dapat nerima. Nah berbeda dengan orang udah geblok duluan nih hatinya. Bahasa Inggris itu susah. Sudah menjustice lah. Sudah udah kayak gitu. Sehingga ketika nemu bahasa Inggris itu ah males ah. Oh ini ah gitu. Pasti kayak gitu. Sudah pesimis dulu. Bahkan saya dulu ada pengalaman di varipal. Saya dulu ngajar di kursusan. Kursusan. Terus ada seorang bapak itu menanyakan kayak gini. Mr. Fajri ngejamin gak anak saya jago bahasa Inggris di kursusan ini? Oh gitu lah. Langsung gitu pertanyaannya ya. Walaupun kan di browser itu ada tulisan dijamin jago bahasa Inggris. Bener gak? Tapi belum apa juga kan itu. Betul-betul. Saya hanya bilang gini. Bapak bisa atau tidaknya itu tergantung anak bapak. Anak tersebut. Anak bapak mau gak merubah mindsetnya bahwa bahasa Inggris itu gampang. Oke. Gitu. Kalau mau saya bisa mengolahnya. Nah cara untuk merubah mindset itu gimana Pak? Pertama mungkin dengan cara motivasi ya. Motivasi ya. Motivasi secara verbal ataupun kayak bisa lewat tontonan film. Oh ini loh orang-orang yang belajar dari oh itu sampai kayak gini. Oh iya. Kayak gitu. Kalau udah ngeblok dari duluan gitu kan. Sebelum ke kelas juga gak semangat. Iya. Berbeda kayak gitu. Karena ilmu mau masuk tapi pintu tertutur susah. Sepakat. Sebenarnya bukan hanya bahasa Inggris sih. Semua ilmu. Semua juga. Benar gak? Iya betul termasuk bab wanita juga ya Pak. Sepakat. Kalau kita udah ngeblok duluan pasti susah masuk. Iya betul. Tapi ketika kita suka sama seseorang apapun akan kita lakukan. Sepakat. Sepakat. Yang tadinya kita tidak mau karena kita suka. Karena kita sodorkan. Sepakat. Karena suka. Sepakat. Begitu pun mungkin dari bahasa Inggris. Bukan hanya bahaya semua ilmu. Semua ilmu. Iya. Iya. Betul. Betul. Sepakat. Berarti intinya ketika seseorang itu pengen muda dan ada yang beranggapan mudah juga mempelajari bahasa Inggris intinya harus suka dulu. Harus suka dulu. Ubah mindset. Nah suka dulu udah suka mah gampang ngebok-ngebok gitu. Oke betul betul betul. Nah Pak. Bahasa Inggris ini kenapa sih sekarang itu menjadi bahasa internasional. Itu faktornya apa? Faktornya apa menjadi bahasa internasional? Dilihat dari pengguna bahasa Inggris itu pengguna yang paling banyak. Betul. Bahkan saya pun lihat survei itu dari 2023 ya. Itu habis 1,4 miliar orang itu. Itu pengguna bahasa Inggris. Pengguna bahasa Inggris. Itu bahasa ke-1 pun bahasa ke-2. Itu banyak-banyak banget itu. Iya. Sehingga ya bisa anggap oh ini bahasa internasional. Dan dilihat dari faktor kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional juga. Dilihat dari negaranya aja. Negara Inggris itu kan dulu seorang penjajah lah bilangnya gitu. Menjajah beberapa negara. Dan itu kan dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris atau komunikasi. Tentunya itu nempel sampai saya lihat sekarang kayak negara-negara kayak Australia, Malaysia gitu kan. Hanya Indonesia yang kekeh dengan bahasa Indonesia. Walaupun dulu pernah di jasa kan bahasa Indonesia. Tapi nggak lama gitu. Cuma 18-11 kalau nggak salah ya. Oh iya. Sampai 18-16 kalau nggak salah. Sebentar. Tapi bahasa Inggrisnya nggak nempel di bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia gitu. Itu sih secara ininya lebih ke banyak pengguna gitu. Banyak penggunanya. Jadi sehingga emang betul sekali. Karena kan ketika kita ke luar negeri, bahasa yang kita gunakan interaksi ke orang-orang luar sana, bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris. Karena kan udah dianggap sebagai lima franka gitu kan. Iya karena ketika kita pergi ke luar negeri terus menggunakan bahasa kita maka nantinya akan jaka sembung mawa putri. Iya sepakat. Nah orang yang pertama kali menemukan bahasa Inggris itu siapa Pak? Kalau nemu orangnya saya belum pernah baca ya. Orang ini ini gitu. Tapi kan bahasa itu sebenarnya kan berkembang kan. Dan bahasa itu, bahasa simbol itu, bahasa itu kan simbol. Kesepakatan orang kan. Bener nggak? Dari dulu itu kan kita bisa jadi itu bukan bahasa verbal kayak gini. Tapi mungkin bahasa gestur. Kesepakatan ketika bilang gini itu oh tiga gitu kan. Kesih-kesihnya itu bisa jadi menjadi bahasa-bahasa Inggris. Itu mula bahasa Inggris. Kesepakatan masyarakat itu. Kesepakatan masyarakat. Dan bahasa Inggris pun nggak seperti sekarang. Ada bahasa Inggris kuno. Bahkan bahasa Inggris purba mungkin. Yang berbeda kosa katanya dengan sekarang. Karena kan kosa katanya semakin berkembang-berkembang. Tiap tahun itu kan nambah kosa kata. Contohnya kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia zaman kita kecil, Anda nggak kata boring? Ataupun kayak yang sekarang itu kata bejir gitu kan. Itu nggak ada gitu kan. Kesini-kesininya baru ada, oh nggak ada kata ini. Well. Kamu nampak, udah. Betul, itu memang tidak ada. Bener. Bahasa itu kan berkembang. Termasuk bahasa Inggris kan. Dulu tuh kayak gini, kayak gini. Sehingga sekarang itu yang bahasa Inggris modern gitu. Itu pada awalnya berarti bahasa Inggris itu di negara mana? Tentunya Inggris lah. Oh, Inggris. Tapi sebelum Inggris kan dulu itu ada suku itu kan yang saya pernah bahas. Tapi dulu-dulu banget ya. Kalaupun salah mau nanti dikoreksi. Karena belajarnya dulu. Itu kan ada dari suku Anglo-Saxon gitu. Sehingga ada muncul lah. Ada bahasa yang harus kita sepakati nih. Biar kita nyambung ngobrol. Sehingga muncullah lima frankai itu bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa itu. Bahasa penyambung makna gitu. Berarti hebat juga ya negara Inggris itu bisa menyebarkan bahasanya ke seluruh dunia. Sangat luar biasa. Soalnya kan jajahannya itu luar biasa. Iya, betul. Betul. Karena kan bahasa yang pertama kali turun. Apa coba? Bahasa Allah. Tapi kenapa? Tapi kenapa yang digunakan bahasa internasionalnya bahasa Inggris? Karena Arab itu tidak menjajah mungkin. Tidak menjajah ke berbagai negara. Tapi kalau bahasa internasional Arab pun bahasa internasional. Oh iya. Bahasa internasional Arab juga. Mungkin kalau secara familiar di kita. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Betul. Bahasa resmi gitu. Nah Pak. Apa sih? Apa kemampuan berbahasa Inggris itu dianggap sebagai aset yang berharga gitu dalam dunia bisnis internasional? Apalagi zaman sekarang ya. Apalagi ya. Saya sepakat mengenai statement tersebut. Itu sangat aset yang berharga banget gitu kan. Kita bilang aja. Bahasa Inggris adalah bahasa nasional. Sebagai lingkungan Franka. Betul. Ketika kita menguasai bahasa asing. Salah satunya bahasa Inggris. Kita bisa berkomunikasi dengan orang luar. Oh iya. Betul. Nah ketika kita bisnis. Contohnya bisnis HP ataupun jangan HP lah. Kita bisnis makanan ataupun yang lokal kita lah. Kayak somai ataupun cilok gitu kan. Ataupun cireng. Ketika kita mau jualan ke orang luar. Itu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh gitu. Benar gak? Jika mendorong kita bisnis kita secara kekalian internasional itu sangat luar biasa. Karena jangkauannya luas internasional. Penghasilannya pun ya internasional lah. Mungkin bukan rupiah lagi tapi dolar. Bahkan tidak hanya ketika dia itu ketika bisa bahasa Inggris. Tapi tidak memiliki bisnis. Dengan menggunakan bahasanya pun bakal jadi cuan. Sepakat. Contoh seperti siapa Pak? Bikinaki. Benar. Terus ada lagi ya. Youtuber-youtuber omongnya yang hanya mengandalkan bahasa itu. Penghasilan ya. Penghasilan. Di dunia entertain gitu ya. Jadi impact dari bahasa itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Nah ya otomatis kan ketika orang itu tertarik ya dalam suatu bahasa. Adalah step by step gitu. Untuk yang harus dipelajari gitu. Nah tahapan awal untuk memudahkan. Belajar. Belajar bahasa Inggris itu seperti apa Pak? Yang pertama tadi poin pertama yang di awal Pak Rival. Mindsetnya diurubah dulu. Bahasa Inggris itu adalah gampang. Itu yang pertama. Kalau udah ada rasa oh gampang nih bahasa Inggris. Nah kalaupun mau nyarinya itu kita mau lompat kemana dulu. Bahasa Inggris itu kan ada 4 unsur. Listening, speaking, writing, sama reading. Nah sebenarnya ini tuh saling berkaitan. Ketika mau jagonya speaking kita harus banyak mendengar. Ketika jagonya, pengen jagonya menulis berarti kita harus banyak membaca. Nah berarti yang dua ini kita break lagi nih. Ada listening, ada reading. Nah nanti outcome-nya yang dua yang tadi. Speaking sama reading, sama writing. Nah kita fokusnya mau kemana? Silahkan Mila Bas. Contohnya saya emang pengen speaking dulu lah. Berarti banyak listening-nya dong. Banyak dengerinnya juga. Mendengarkan dulu. Walaupun belum paham itu. Belum paham. Dengerin aja dulu. Oh ngucapinnya kayak gini terus ikuti. Oh iya, iya. Nah kayak gitu. Habis ikuti, itu kan ada praktisnya. Contohnya gini. Ketika kita bayi, kapan kita belajar bahasa Sunda lah. Sebagai bahasa ibu kita. Iya. Kepernah gitu. Kita dengerin aja orang tua kita bilangnya. Pangyandaken itu. Atau mam dulu. Atau mam dulu lah. Atau kita, oh mam itu itu ya. Oh gitu. Kita perhatikan, oh mam. Sih kan siapa yang gede gini. Mah yang mam. Nah gitu kan. Walaupun secara bahasa Sunda itu bukan. Diri sini bukan mam. Tapi saya abdi koyong nedak. Tapi kan itu mah secara aturannya emang seperti itu. Tapi kan diajarkan sama orang tua kita gak sesuai dengan aturan sebenarnya. Betul, betul. Luangnya mam way gitu kan. Nah begitu pun dengan bahasa Inggris. Kita banyak dengerin jago bahasa. Nanti juga bakal, oh ketika ada bunyi ini maknanya inilah. Iya. Ikuti aja nanti. Ikuti aja. Nah ketika nanti pengen jago nulis ya banyak baca lah. Oh sutur menulis itu pertama harus ada subjek, predikat sama objek. Oh subjek ini tuh maknanya ini ketika predikatnya present itu gini ya formnya form satu. Kalau yang masa lampau itu bakainya tens yang keduanya form. Form yang kedua gitu. Kayak gitu. Ada gak proses dalam bisa itu kita harus menghafal? Kosa katanya. Ada yang bilang harus menghafal gitu. Bahkan kalau mau speaking ya ngomong bahasa Inggris itu ada linguis yang mengatakan bahwa harus hafal dulu 1500 kosa kata. Ada juga yang bilang 2500 kata baru bisa ngomong bahasa Inggris. Termasuk dulu saya waktu SMP ya ke framing guru itu kepada saya. Kamu kalau pengen bisa bahasa Inggris harus menghafal dulu vocabulary. Harus banyak dulu kosa kata. Cuma berhasil gak? Gak gitu bener. Saya jururuh pas-pas kuliah Pak Riffel punya kartu nih. Pernah itu menghafal 10 vocabulary. Ya kosa kata. Cuma itu menurut saya tuh gak berhasil. Untuk saya berhasil itu untuk menghafal kosa kata itu baca buku ataupun teks. Ketika dalam satu buku itu ada kata yang gak tau, saya garis bawahi. Oh ini yang saya gak tau. Baru cari di artinya apa nih? Kayak gitu. Ketika udah tau artinya baru pindahkan ke buku pribadi saya. Oh ini tadi saya hari ini nemu ini, artinya ini, ini. Nah itu yang gampang masuk ke otak. Karena kita itu, saya itu lebih gampang memahami apa yang kita butuhkan sekarang. Kalau tadi kan random menghafal itu kita gak dibutuhin pun itu dihafalkan. Sehingga gampang lupa, kalau yang teknik yang tadi, yang kita butuh baru hafal. Sehingga ketika kita tau, oh ini ya, karena barangnya itu ramah dengan kita. Iya betul. Jadi gampang masuk ke otaknya. Kadang saya juga sudah hafal ya Pak. Kayak kosa kata bahasa Inggris. Tapi ada juga orang Indonesia yang melencengkan arti tersebut. Contohnya gimana? Sehingga yang diketahui artinya itu ya itu. Contoh seperti apa? Ladies and gentlemen. Duit ladies dipakai diperlomen. Itu seperti itu. Terus ada lagi. Yes I do. Tukang es di Aradu. Jadi ada dipleset-plesetan kata sehingga makna yang sesungguhnya itu tidak tahu. Bisa jadi kayak gitu. Dan itu juga varipal salah satu faktor yang membuat masyarakat kita, kita ini, susah belajar bahasa Inggris. Ada survey, saya pernah baca survey education first, kalau misalnya namanya ini ya itu. Dalam risetnya gini. Salah satu faktor yang membuat masyarakat Indonesia susah belajar itu kurang mendukung untuk belajar bahasa Inggris. Lobang ngelonying. Lobang ngelonying. Kurang mendukung kan maksudnya. Yang berarti tuh kayak gini. Mah, dihoreike. Bahkan ketika ada orang yang berbicara bahasa Inggris juga ya dibercandain. Ya karena ada accent yang berbeda. Yang berbeda. Sehingga untuk yang belajar itu merasa, ah malu soalnya dihoreike. Betul-betul sekali. Bahkan ada juga ya ini gak tahu fakta atau tidak. Ya mungkin ini tidak fakta. Bahwa kamu kalau pengen bisa bahasa Inggris harus halapan roti dan susu tiap hari. Fakta atau tidak? Bohong banget. Kayaknya itu iklan susu aja sama roti. Iya. Tapi kata seperti itu bisa tersebar ya kemana-mana. Bisa tersebar. Anehnya ya seperti itu ya istilahnya ilmu yang bohongan tapi menyebarnya itu gampang sekali. Malah itu yang gampang tersebarnya. Betul-betul-betul. Tapi Pak dengan kita kebiasaan misalkan nih saya seorang yang dilahirkan di Indonesia. Dibesarkan di Indonesia. Terus suatu ketika ya mungkin saya dapat rezeki gitu. Itu ditakdirkan ya bukan dapat rezeki ditakdirkan untuk kerja di luar negeri. Yang notabeniknya mereka menggunakan bahasa Inggris. Saya bingung nih. Apakah ketika saya disana gitu selama beberapa bulan itu akan bisa bahasa Inggris atau tidak? Saya yakin bakal bisa. Saya yakin bakal bisa. Contoh sekarang nih kosong nol banget nih pengaturan bahasa Inggris. Masuk berangkat aja ke sana. Berapa bulan bakal bisa nggak? Bakal menurut saya. Tapi secara bisanya itu apakah middle ataupun langsung tinggal expert atau di expert gitu. Itu mah tergantung orang ya. Kalau orang yang sering bergabung dengan orang-orang di sana saya yakin bakal gampang bisa. Karena kan sering denger. Oh iya. Bener nggak? Oh kayak mau beli. Kalau mau buka pintu itu bahasanya gini ya. Oh ketika mau beli itu orang itu ngomong gini ya dengerin. Oh gini ya. Oh gini ya. Ini ngikutin sendiri. Oh kayak gitu. Iya karena faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Ya termasuk anak kecil juga. Misalkan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang ada di negara Indonesia. Ketika baru lahir ya beberapa bulan kemudian yang sudah bisa lah untuk dilepas tangan dari seorang ibunya gitu. Dia berangkatkan ke luar negeri ya mungkin mereka akan terbiasa ya. Iya bahkan terbiasa. Bahkan kalaupun emang baru lahir terus langsung keberangkat ke sana berarti bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Tapi langsung bahasa Inggris bahasa ibunya. Oh betul. Langsung jago bahasa Inggris duluan kan. Kayak gitu. Oke oke. Pak prospek dari bahasa Inggris itu banyak nggak Pak? Sangat banyak. Di antaranya? Iya sangat banyak. Kalau di dunia pertama mungkin di dunia pendidikan. Pendidikan. Bisa jadi kalau di dunia karir bisa jadi tutor seperti saya mungkin di sini di Aksita kan tutor. Iya kan. Ataupun di formal jadi guru. Kalau di kampus mungkin jadi dosen. Nah gimana kalau di dunia yang lain ya bisa juga kan sebagai penerjemah. Sekarang ramai loh jadi penerjemah. Turguide. Penerjemah ataupun turguide ya. Turguide juga kan yang kelasnya internasional itu kan nggak bisa cuma bahasa Indonesia Pak Rival. Harus pakai bahasa Inggris untuk mengarahkan gitu kan. Seperti kemarin outing mungkin Pak Rival pakenya itu bahasa Indonesia. Karena kan objeknya itu kan siswa aksi. Gimana kalau nanti ada siswa orang luar minta ke aksi pengen turguide dong di iniin gitu kan. Diarahin jadi turguide yang dari aksi. Itu harus pakai bahasa Inggris. Turguide salah satunya gitu kan. Turguide interpreters ataupun penerjemah tulis gitu. Ataupun bahasa Inggris sebagai lingua Franka itu bisa jadi kayak public relation yang sekalian internasional. Itu harus pakai itu. Dan announcer juga kan pakai bahasa Inggris sekarang. Coba di bandara ataupun di terminal-terminal yang secara internasional ataupun di kereta itu. WUS. Bahasa Inggris bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Betul-betul. Berarti menjadi kewajiban juga syarat bekerja bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan bahkan Pak Rival ketika di dunia perbankan lah. Perbankan ketika mau naik jabatan itu harus ada sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Dan saya pikir di bank itu nggak perlu bahasa Inggris. Ternyata ketika mau naik jabatan itu harus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sebetul kan saya pegang ini sertifikat test Tufel namanya itu prediction. Sebar iklan ya. Itu mereka minta tes kemampuan bahasa Inggris. Pas saya tanya, ini buat apa Kak? Biasanya kan yang minta test Tufel itu mereka yang mau melanjut pendidikan S2. Jadi kampus-kampus tertentu itu menerima yang jenisnya itu prediction. Nah kalau ini dia bilang, Kak saya pengen naik jabatan di bank. Butuh ini sertifikat ini. Oh kata saya di bank juga butuh. Akhirnya di tes lah. Ketika yang lalu saya bikin sertifikatnya ketika nggak harus ngulang. Dan di BUMN pun ketika mau daftar itu butuh itu. Bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu bukan menjadi kewajiban sih sekarang. Tapi emang kebutuhan sih. Kemana pun harus ada itu. Betul sekali. Kalau misalkan pengen terbebas dari bahasa Inggris ya paling kebetulannya di... Karena kalau instansi-instansi kayak pemerintahan gitu ya. Karena kan mereka delegasi-delegasinya juga bahasa Inggris. Sepakat. Tapi Pak ada kan salah satu presiden di Indonesia gitu. Pak Harto gitu kalau tidak salah. Itu bahasa Inggrisnya itu kurang. Kan gampang. Ada penerjemah. Oh iya iya iya. Ada penerjemah kan. Kalaupun emang jadi seorang publik figur contohnya. Jadi presiden lah bilang dan kurang menguasai bahasa Inggris. Kalaupun dipaksakan ngomong bahasa Inggris. Dia khawatirkan ada salah penafsiran nih orang-orang target gitanya nih. Iya. Yang bisa jadi perang dunia gitu. Jadi presiden itu tidak bisa bahasa Inggris. Tapi dia memanggil... Ada penerjemah. Ada penerjemahnya. Gampang. Iya ada penerjemah. Jadi penerjemah itu ya posisinya sangat enak sekali. Bener. Bisa disaksikan oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Bisa tahu rahasia negara juga. Rahasia negara juga betul sekali. Sepakat sekali itu dengan bahasa Inggris sangat. Bagus sekali ya mudah-mudahan saya juga tertarik dengan bahasa Inggris. Semoga setelah podcast ini... Ripal jadi tertarik dan cukup bahasa Inggris. Tapi saya pengen tahu sih arti ladies and gentlemen itu apa sih yang sebenarnya? Kalau kita bilang itu bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ataupun hadirin dan hadiroh gitu. Ladies and gentlemen. Gentleman itu harus... Bapak-bapak. Gentleman itu bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Atau muda-mudi boleh. Atau pun hadirin dan hadiroh gitu. Itu kayak greetings lah. Kayak ketika kita kayak bidatoh itu hadirin dan hadiroh semuanya. Ataupun bapak-ibu semuanya. Ataupun kalau kegiatan muda-mudi mungkin bilangnya pemuda dan pemudi semuanya. Kayak gitu. Ya opening lah. Opening. Sapaan. Saya kalau dalam bahasa itu sapa kepada pemirsa. Sapaan. Tapi Pak ketika ada ya di teks bahasa Inggris itu kita kebingungan untuk membacanya. Kayak ada kata wer-re gitu kan. Orang yang baru baca, yang baru terjun ke bahasa Inggris ya pasti bacanya wer-re. Wer-re gitu ya. Wer-re-re-ye-u. Benar. Karena terbiasa dengan bahasa Indonesia yang dibacanya sesuai dengan tulisan. Nah ketika proses baca bahasa Inggris yang baik dan benar itu seperti apa Pak? Benar. Itu banyak sekali terjadi Pak Rival. Pembelajar bahasa Inggris itu salah pengucapan dalam membaca gitu. Dan salah satu faktornya itu adalah dipengaruhi oleh bahasa ibunya sendiri. Saya pernah meneliti. Tapi lebih ke phonology sih. Pronunciation. Sama sih. Itu lebih ke ada-ada terpengaruhi oleh bahasa ibu. Contohnya dalam bahasa Indonesia. Itu pengucapannya sesuai dengan yang ditulis. Iya. Bahasa Inggris itu enggak. Iya. Terus di bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang ada di bahasa Inggris tapi enggak ada di bahasa Indonesia. Sehingga ketika menemukan bunyi ini orang kita itu susah mengucapin ya. Iya. Karena di bahasa kita enggak ada. Kayak gitu. Contoh singkatnya gini. Kita berangkatnya dari bahasa Sunda. Iya. Bahasa Sunda itu enggak ada bunyi F. Enggak ada bunyi V. V. Enggak ada bunyi Tha juga enggak ada. Bunyi Shin enggak ada. Jadi ketika ada kata teman itu bahasa Inggris itu adalah friend pakai F. Itu ucapnya jadi friend. Friend. Iya. Bener enggak? Termasuk karena susah. Ada badai kemana? Badai kataman safari. Safari. Kan harusnya safari ya. Bener. Pakai F. Agak susah. Iya. Kenapa? Karena di bahasa Ibu sendiri enggak punya bunyi itu. Selain tadi yang perbedaan ini ya. Nah gimana tuh biar kita gampang bacanya. Yang sesuainya gimana gitu. Dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya ponetik simbol. Ponetik? Ponetik simbol. Ponetik simbol. Nah itu sesuai dengan yang ditulisnya pengucapannya. Kalau teman-teman kita baca ada nih. Kamu sih namanya itu oxford dictionary. Nah biasanya itu ada katanya di bawahnya ada. Ponetik simbol. Nah yang sesuai pembacaan itu yang itu. Ponetik simbol. Gitu Pak Rupa. Karena kan dari apa namanya ABCD. Abjet ya. Abjetnya juga kan bahasa Inggris itu berbeda. A dibaca E. A dibaca E gitu. B dibaca B. Ponetik simbol sesuai. Oh gitu. Makanya kalau mau baca yang sesuai itu baca yang ponetik simbolnya. Oke saya coba nih baca ini ya. Arti daripada aksi. Aksi adalah betul tidak ya apa yang saya baca. Kalau misalkan salah nanti Papa Jerry bisa korek. Tadi yang lebih jelasnya itu lebih yang knowledge-nya Pak Rival. Kalau di bahasa Inggris itu ke itu kan. K itu ada beberapa yang harus silent. Kalau itu dihilangkan. Jadi baca itu knowledge. Knowledge. Itu yang lebih jelasnya itu. Jangan knowledge tapi knowledge. Jadi dihilangkan. Karena kan dalam tulisannya itu K. K. N. O. Kno. Kno. Benar. Kayak saya tahu. I know. Harusnya I. I know. Oke gitu. Jadi knowledge gitu. Knowledge. 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 Jadi Knya itu hilang gitu. Jadi banyak sekali yang hilang. Kayak lutut itu kan bahasa Inggrisnya itu KNI. Yang tulisnya K. N. E. Gitu ya. KNI. Tapi Knya itu hilang jadi NII. NII. Gitu. Oke. Namanya itu silent. Artinya apa coba Pak? Artitude artinya? Saya gak tahu. Artitude itu adalah lebih ke attitude. Sikap kita. Oh iya attitude. Artitude. Sikap. Sikap. Adab lah gitu ya. Adab. Knowledge. Knowledge. Apa? Gak tahu. Kemampuan atau pengetahuan. Skill. 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 Kemampuan. Integritas. Integritas. Jadi. Unik sih bahasa Inggris. Oh iya iya. Kalau dalam kata ini juga ada silent. Kayak. Banyak itu kayak wood. Wold kan. Kaliannya hilang jadi wood. Wood. Cold jadi good. Jadi banyak banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Tapi Pak ada perbedaan gak sih antara bahasa Inggrisnya USA sama Aus gitu. Ada perbedaan gak dari bahasa Inggrisnya itu? Kalau ngomongin aksen ya lebih jelasnya tuh kayak British American gitu lah. Ya. Walaupun emang sama Inggris di Auslaya pun ada perbedaan. Jadi bahasa Inggris itu bukan hanya bahasa Inggris dengan bahasa yang berbeda. Tapi bahasa Inggrisnya pun sendiri itu punya perbedaan. Punya kekhususan. Kayak Inggris di British gini, di Amerikan gini, Auslaya gini, Singapura gini. Karena udah tercampur kan. Itu kan bahasa kayak. Tercampur dengan bahasa daerahnya kayak jadi gini. Kayak gitu. Kita pakai aja yang lebih umum antara British sama American. Itu juga berbeda. Berbeda dari aksen dan berbeda dari dialek. Kalau dari aksen nih. Dari aksen juga unik. Coba pak. Saya kurang peda kalau yang British ya. Kalau British tuh lebih seksi. Ya coba. Hello mate. Kayak lebih ce. Hello mate. Party juga kan. Party juga gue ucapinnya party. Can you go to my party? Party. Kayak itu muncrat. Kayak lebay-lebay gitu kan. Tapi kalau yang American itu kan. Kalau T di hampit oleh dua vowel itu jadi D. Kayak party. Party? Ya. Itu yang British yang tadi ya. Yang lebay itu. Yang lebay itu British. Cuma kalau yang. Bukan lebay sih. Seksi mungkin. Kalau lebay itu intonasinya lebih kurang enak. Kalau American itu lebih ramah. Kayak party. Terus bunyi R juga kan berbeda. Kalau di British itu lebih ke. Ditahan R nya itu. Atau itu kan OR kan. Kalau di British bilangnya OR. Oh. Ya. Oh gitu. Kalau di American itu kan OR. Itu dalam aksi. Dalam pengucapan ya. Kalau di dialect pun sama. Kayak football sama soccer gitu. Oh. Itu kan berbeda kata kan. Football. Sama soccer. Maknanya sama. Maknanya sama. Main bola kan. Cuma kalau di American bilangnya. DOL. Cuma kalau di British bilangnya. Soccer gitu. Kalau dalam ilmu wasa Rabi itu kalimat utarodin namanya. Oh namanya gitu. Satu makna berbeda kata. Cuma di Arabnya ini gak? Kayak di Arab ini. Katanya ini. Kalau di Arab ini gini. Gitu gak? Iya. Berarti sama itu mungkin. Oh sama juga ya. Berarti semua bahasa mungkin ada kayak gini ya? Iya ada juga kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Nah oke Pak. Mungkin cukup juga ya. Sudah terlalu banyak juga. Banyak kali berkali tinggi ya. Yang sudah dipaparkan tentang tadi seputaran skill ya. Terus kemampuan. Terus tadi juga disinggung juga faktor-faktor yang mengenai. Kenapa sih bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional. Itu sudah dipaparkan juga. Nah ini ada closing statement Pak. Coba Bapak berikan. Oh enggak. Saya pengen nanya nih. Apa sih hal yang paling lucu ketika Bapak belajar bahasa Inggris? Saya yang lucu itu belajar pronunciation. Gimana tuh lucunya Pak? Pronunciation itu kan. Mulut itu jangan ditahan. Kayak ngucapin pronunciation kayak. Pronunciation. Kayak gitu. Jadi kayak. Oh unik. Bahkan dulu sebelum latihan pronunciation itu ada senam mulut dulu. Kayak gini-gini. Gidah diputerin kayak gitu. Oh gitu ya. Itu latihan. Berarti enggak beda jauh sama. Sama Arab. Sama kan muru bijayanya. Bahkan di juruh. Ha, ha, ta, ta. Bener. Ja, ha, ho. Sepakat. Kalau dengan Arab itu mirip banget. Bahkan saya ketika ngajar Pak Rifal ini malah panjang lagi ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ketika ngajar. Saya tuh banyak menggunakan istilah-istilah huruf di zaiyah. Oh gitu. Contoh. Disambungkan juga ya. Disambungkan. Karena kan kita itu lebih ramah dengan istilah bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Iya. Kayak gini. Something. Something itu kan pengucapan itu bukan banyak ketika belum belajar bahasa. Yang pengucapan itu something. Pakai T. Something. Nah. Yang berikut itu pakai sa. Something. 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 Iya. Pakai sa kan. Sa. Bunyi sa. Kayaknya bilang. Bunyi kayak sa ya. Ditulis bunyi sa. Oh something. Sa itu sa yang digigit. Mereka bahasa Inggrisnya adalah zai. Bukan day. Kalau day itu hari. Bener gak? Iya. Nah kalau mereka itu zai pakai za. Kata saya bilang gini. Teman-teman bunyi zai mereka itu persis dengan bunyi za. Nah pakai istilah itu. Untuk memudahkan juga. Untuk memudahkan. Karena bahasa Arab itu persis banget dengan bahasa Inggris. Itu pentingnya ya. Antara ilmu agama dengan ilmu. Sepakat. Dunia dikombinasikan seperti itu. Sepakat. Ternyata ada manfaat. Bener. Bahkan dari dosen phonology saya bilang. Orang yang udah mempelajari makhori huruf bahasa Arab ini. Nanti gampang mengucapkan phonology ini itu bahasa Inggris. Karena persis. Pasirnya bener. Bahkan saya ngajar lo pakai istilah itu. Tapi untuk orang yang cadel pak. Ada gak halangan untuk bisa bahasa Inggris? Orang cadel bakal lebih bagus. Oh gitu. Kan di Inggris itu R-nya ditahan. Bener gak? Kecar yang American lebih kenal. Orang juga orang American kan lebih ditebelin. Tapi gak nyampe keluar kan. Oke. Or gibi gitu. Orang cadel lebih pasehat lah. Oke baik. Terima kasih Pak Fadzri. Untuk closing statement. Pak Fadzri memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Sahabat aksi. Ya. Tentang bahasa Inggris itu tidak sulit. Bahasa Inggris itu mudah sekali. Dengan menggunakan bahasa Inggris nanti di bahasa Indonesia kan. Iya. Cross-sat statement saya maksudnya gimana? Jadi berikan dua bahasa. Iya. Dua bahasa. Oke. Untuk saya, jangan lupa untuk belajar Inggris. Karena Inggris itu sangat penting untuk hidup kami. Ini untuk pendidikan Anda dan juga untuk karir Anda. Saya pikir dalam hidup kami hari ini, Inggris itu sangat-sangat. Sangat baik untuk hidup kami. Jadi jangan lupa untuk belajar lebih banyak. Belajar lebih banyak. Inggris itu luar biasa. Gitu ya guys teman-teman. Artinya lah. Pokoknya jangan lupa tetap belajar bahasa Inggris. Karena begitu bermanfaat sekali bahasa Inggris. Baik itu untuk pendidikan teman-teman. Untuk karir. Karena kita tidak bisa mendinai bahwa bahasa Inggris itu sudah menjadi kebutuhan kita. Maka don't forget. Learn English. Learn English. Tepuk tangan dulu Pak Fajri. Terima kasih Pak Fajri atas waktunya. Sama-sama Pak Rifal. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan ya sama Pak Fajri. Untuk saya juga dan untuk teman-teman sahabat Aksi semuanya. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya episode sekarang saja yang ngobrol. Ada kelanjutan gitu ya. Ada kelanjutannya juga. Oke kita closing statement podcast Aksi. Pak Fajri seperti biasa kita ucapan slogan sekolah Aksi. Sekolah Aksi memberi... Biar yang ikutan yang nonton gimana? Oke silahkan. Teman-teman yang nonton dulu. Ketika dikatakan sekolah Aksi maka jawabnya... Tangannya gimana? Memberi ilmu menggali potensi. Oke. Oke seperti itu. Siap. Siap Pak Fajri. Ayo. Oke. Satu, dua, tiga. Sekolah Aksi. Memberi ilmu menggali potensi. Saya Muhammad Divaldi. Saya Pak Fajri Nur Siddiq. Pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat asik. Wen dialogue se SickJun Taks saat. Ia luar. nsat. eme message out.